Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal dari laporan keuangan UD Lancar Jaya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pencatatan dokumen transaksi nomor 20. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 21. Oke, untuk mencatat adanya dokumen transaksi, untuk mempermudah saya akan coba belah seperti ini. Oke, langsung saja kita akan coba melakukan proses pencatatan dokumen transaksi mulai dari nomor 21 sampai dengan selesai ke dalam jurnal khusus maupun jurnal umum. Yang pertama, untuk dokumen transaksi nomor 20, di sini ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah perlunasan faktur, eh sorry, adanya pihutang sebesar 18 juta. Ini tidak termasuk WPN yang telah dihapuskan sebelumnya, yaitu yang terjadi di bulan Oktober atas nama pelanggan toko UJaya. Nah, ternyata ini dapat dibayar kembali pertanggal tersebut, yaitu pertanggal 21 ini, yaitu sebesar 50 persennya. Nah, adanya penerimaan kembali atas pihutang yang sudah dihapuskan oleh UD Lancar Jaya. Di sini cara pencatatannya adalah kita akan masuk ke jurnal perluman kas, karena di situ ada perluman kas atau case resep jurnal. Oke, cara pencatatannya adalah yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya. Kita terjadi di tanggal 21 ya. Kemudian nomornya adalah BKM 12 strip 5, keterangannya ada toko ungu, karena kita menerima kembali atas pihutang yang telah dihapuskan dari toko ungu jaya. Eh, ungu, sorry. Toko ungu ya, toko ungu jaya. Oke, di sini kita menerima 50 persennya dari 9 juta. Oke, 50 persen dari 9 juta itu adalah 4.500.000. Eh, sorry, 18 juta ya, pihutang sebesar 18 juta. 50 persen berarti 9 juta. Oke, kita terima 9 juta, kita catat di sisi debit kolom cash in back. Karena di sini kita menerima dari punasan pihutang yang telah dihapuskan, maka di sisi kredit kita masuk kolom account receivable di sini. Karena asumsinya ini adalah penghapusan pihutang dengan menggunakan metode langsung. Maka di sini, di sisi kreditnya, kita gunakan account receivable yaitu sebesar 9 juta. Seperti itu. Oke, itu proses pencatatan jika ada penerimaan cash dari punasan pihutang atas pihutang yang telah dihapuskan. Oke, lanjut ke dokumen nomor 22. Di dokumen nomor 22, di sini ada faktur. Ya, kopnya adalah PT Putra Sulung. Ini adalah perusahaan orang lain. Faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Jika kopnya perusahaan lain, maka ini bisa kita sebutkan sebagai transaksi pembelian secara kredit. Adanya pembelian secara kredit. Yang pertama, ini akan kita catat di pursi jurnal untuk mencatat penilai pembeliannya. Oke, yang pertama kita masukkan tanggal, nomor, dan deskripsi atau keterangannya. Lalu kemudian, karena ini pembelian secara kredit, maka kita akan isi dari sisi sebelah kredit. Kita ambil dulu untuk kolom inventory. Ini diambil dari nilai pembeliannya, yaitu Rp460.400.000. Lalu untuk PPN-nya, kolom PPN kita ambil dari PPN 10% ini, yaitu Rp46.040.000. Kemudian selanjutnya, untuk kolom freight-nya atau beban angkut pembelian, di sini adalah Rp110.000 kita masukkan. Nah, nilai pembelian ini ditambah dengan nilai PPN, dan ditambah dengan nilai beban angkut pembelian, maka otomatis akan menjadi utang dagang kita, yaitu Rp506.550.000. Ini sama dengan total yang ada di dokumen, yaitu Rp506.550.000. Lalu kemudian yang kedua, jika ada pembelian secara kredit, selain dicatat di purcis jurnal, maka munculnya utang dagang ini, karena adanya pembelian secara kredit, ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atau subsidiary legger account payable di sini. Nah, kita masuk di buku besarnya PT Putra Sulung, karena muncul utang di PT Putra Sulung atas pembelian kredit. Yang pertama kita masukkan tanggalnya, keterangannya adalah purcis jurnal, karena kita mau memindahkan atau memposting nilai utang yang muncul di purcis jurnal ini. Di purcis jurnal ini. Oke, jadi Rp506.550.000 ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang. Oke, di purcis jurnal, kita masukkan rev-nya dulu. Di purcis jurnal, tadi utang muncul di sisi sebelah kredit, yaitu Rp506.550.000. Maka di kolom posting debit kredit ini, kita masukkan di sisi sebelah kredit. Lalu setelah kita posting ke buku besar pembantu utang, munculnya utang tadi, maka kita akan coba akumulasi atau kita perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya, sudah tidak ada saldo utang dagang, karena per tanggal 22 ini terjadi pembelian lagi, maka otomatis posting dari purcis jurnal ini akan menjadi saldo utang dagang kita per tanggal 22 Desember ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita catat di buku besar pembantu utang, maka kita akan masuk ke kartu persediaan. Karena adanya pembelian, otomatis akan berpengaruh terhadap persediaan barang dagang kita. Di sini kita lihat bahwa kita membeli 14 unit untuk Asher dan 13 unit untuk Shop. Sekarang kita masuk dulu di kartu persediaannya produk Asher ini. Oke, caranya kita masukkan dulu tanggalnya seperti biasa, tanggalnya 22, nomor A17. Deskripsinya adalah PT Putra Sulung. Oke, karena ini pembelian, maka kita akan masuk di kolom IN atau di sisi IN ya, di kolom kuantiti ini, kita masukkan nilai pembelian atau jumlah pembeliannya, yaitu 14 unit dengan harga pembelian. Oke, saya lihat kalau IN, ya, price di kolom IN kita ngambil di dokumen ya. Di sini kita lihat harga pembelian adalah Rp18.400.000. Sehingga total nilai pembeliannya itu adalah Rp257.600.000. Ini sama dengan jumlah yang ada di dokumen ini. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke kolom saldo, atau ke bagian saldo persediaannya. Sebelumnya ada 18 unit, kemudian ada pembelian 14 unit di sini, maka otomatis persediaan kita akan bertambah menjadi 30 unit ya. Jadi sebelumnya ada 16 unit, kemudian ada pembelian 14 unit, maka persediaan kita menjadi 30 unit. Nah, karena metode average, jika ada pembelian dengan harga yang berbeda dari harga pokok barang kita, maka untuk menentukan harga price ini atau harga pokok barangnya, caranya adalah nilai persediaan sebelumnya ini, oke, kemudian ditambah dengan nilai pembelian yang baru, lalu dibagi dengan jumlah persediaan kita sekarang. Maka setelah dihitung, hasilnya didapat 18.250.667 rupiah. Oke, jadi sekali lagi, saya ulangi, untuk mencari price atau harga pokok di kolom saldo ini, caranya adalah nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian yang baru, dibagi dengan jumlah persediaan kita sekarang. Maka didapat harga pokok untuk Liga 30 unit ini menjadi 18.250.667 rupiah. Sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 547.520.000. Ini didapat dari jumlah nilai persediaan sebelumnya, ditambah dengan nilai persediaan harga pembelian yang baru, atau bisa juga kolom nilai persediaan ini didapat dari jumlah persediaan kita ini, dikalikan dengan harga pokok barang ini. Oke, seperti itu. Itu untuk yang kartu persediaan pasar. Sekarang kita masuk ke kolom atau ke kartu persediaan SHAP, caranya sama tadi, kita masukkan tanggalnya, lalu nomornya dan keterangannya. Nah, untuk SHAP sendiri, kita membeli 13 unit. Dengan harga pembelian di sini adalah 15.600.000 rupiah. Sehingga total nilai pembelian untuk 13 unit itu adalah 202.800.000 rupiah. Nah, lalu kita masuk ke kolom saldo, sama seperti tadi, sebelumnya ada 7 unit, lalu ada pembelian 13 unit. Maka persediaan kita sekarang menjadi 20 unit. Dengan harga pokok barang untuk 20 unit sekarang, karena harga pembelian yang baru berbeda dengan harga pokok sebelumnya, dengan menggunakan metode average, cara menentukan harga pokok barang untuk yang 20 unit ini, atau menentukan harga price untuk 20 unit ini, caranya seperti tadi, jumlah nilai persediaan sebelumnya, ini ditambah dengan nilai pembelian yang baru, lalu dibagi dengan jumlah persediaan kita sekarang. Maka didapat nilai sebesar 15.450.870 rupiah. Inilah harga pokok barang untuk 20 unit barang kita ini. Nah, sehingga untuk nilai persediaan kita sekarang, untuk SHAP per tanggal 22, ini menjadi 309.017.391 rupiah. Oke, seperti itu jika ada transaksi pembelian secara earning. Sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 23. Dokumen nomor 23 ini adalah bukti pengeluaran kas. Keterangannya adalah pelunasan faktur. Oke, jika ada bukti pengeluaran kas, keterangannya pelunasan faktur, itu artinya ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang. Nah, apabila ada bukti transaksi pengeluaran kas, maka kita akan catat yang pertama itu di jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal ya. Cash payment jurnal. Oke, cara mencatatnya kita masukkan dulu tanggalnya. Di sini terjadi tanggal 24 dengan nomor BKK 12.5. Di sini kita membayar hutang dagang kepada PT.Indojaya. Atau deskripsinya kita masukkan PT.Indojaya. Oke, di sini kita mengeluarkan kas. Kita isi dari sisi sebelah kredit. Kita di sini mengeluarkan kas yaitu Rp18.870.000. Nah, karena keterangannya ini adalah untuk membayar hutang dagang, maka di sisi debit kita masuk ke kolom akun payable. Nah, untuk mengetahui berapa hutang dagang yang kita lunasi, kita lihat di sini ini adalah pelunasan faktur tanggal 21 November. Nah, untuk mengetahui berapa nilai hutang dagang kita, kita lihat di daftar saldo hutang. Daftar saldo hutang karena ini terjadi transaksi di tanggal 21 November. Sehingga di sini kita lihat di daftar saldo hutang. Kertas nama Indojaya. Ini adalah transaksi atau histori hutang yang kita lunasi. Di sini kita lihat bahwa hutang dagangnya itu adalah nilai pembelian ini ditambah dengan nilai PPN-nya. Rp17.000.000 ditambah Rp1.700.000.000. Maka setelah dijumlakan, maka hutang dagang kita itu adalah Rp18.700.000. Seperti itu cara pengisiannya. Oke, kemudian di sini kita lihat bahwa karena ketentuan sesuai termin, jika pelunasan lewat dari 30 hari, maka kita dikenakan denda atau kita terkena denda, besarnya denda itu adalah 1% dari nilai purcisnya. Nilai dendanya adalah 1% dari nilai purcis. Tadi dari Rp18.700.000, nilai pembelian kita adalah Rp17.000.000. Maka denda ini akan kita masukkan di kolom debit atau di sisi debit, masukkan di kolom order dengan menggunakan akun letfis paid, yaitu dengan kode akun 9-1.300. Nah, untuk memastikan ini benar atau tidak, silakan kalian cek di daftar akun bahwa untuk akun denda sendiri, itu adalah letfis paid dengan kode akun 9-1.300. Nilainya yaitu 1% dari Rp17.000.000.000. Jadi Rp18.000.000.000 tadi, Rp18.700.000.000, ini nilai pembelian tadi adalah Rp17.000.000.000, dengan PPN-nya Rp1.700.000.000, sehingga utangnya Rp18.700.000.000. Nah, untuk denda sendiri itu adalah 1% dari purcisnya. Tadi purcisnya adalah Rp17.000.000.000. Nah, kalau kita kalikan, 1% dari Rp17.000.000, itu didapat Rp170.000.000. Maka setelah kita masukkan di sini, setelah kita hitung, Rp18.700.000.000, ditambah dengan Rp1.700.000.000, eh, sorry, Rp170.000.000, maka didapat Rp18.870.000.000. Ini yang kita keluarkan untuk membayar utang dagang kita, plus denda yang kita terima, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Setelah adanya pencatatan di jurnal pengelangkas, maka adanya pelunasan utang dagang, di sini, ini nilai utang dagang yang kita lunasi, ini akan kita posting di Buku Besar Pembantu Utang, atau Subsidiar Dagget Account Payable, atas nama Indojaya. Sekarang kita masuk ke Buku Besarnya, PT Indojaya. Oke, kita masukkan tanggalnya, terjadi tanggal 24, kemudian keterangannya adalah cash payment jurnal, karena kita mau memindahkan, atau memposting, utang dagang yang kita lunasi, dari cash payment ke Buku Besar Pembantu Utang. Kita lihat di sini, utang dagang, atau account payable, itu muncul di sisi sebelah debit. Maka nilai Rp18.700.000, ini akan kita posting di Buku Besar Pembantu Utang, atas nama PT Indojaya, itu juga di sisi sebelah debit di sini, yaitu Rp18.700.000, dengan draft-nya di sini, misal dari cash payment jurnal. Lalu setelah kita masukkan, atau kita posting ke Buku Besar, nilai utang yang kita lunasi, maka kita akan masuk ke kolom saldo, kita perhitungkan dengan nilai saldo utang sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit, atau utang, yaitu Rp18.700.000, lalu ada posting dari jurnal pengurang kas, atau cash payment jurnal, di sisi debit Rp18.700.000. Sebelumnya ada utang Rp18.700.000, tanggal 24 di lunasi, maka karena kredit ketemu debit, ini kita kurangkan, saldo utang ini dikurangi dengan, saldo pelunasan utang ini. Maka per tanggal 24, utang dagang kita terhadap PT.Indojaya, itu lunas. Oke, seperti itu ya. Itu jika ada transaksi pelunasan, utang dagang, dengan adanya dendarsing. Oke, itu yang nomor 23. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 24. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas. Ini kebalikannya dari dokumen nomor 23, yaitu pengurang kas. Di sini untuk penerimaan kasnya, keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti ada penerimaan kas dari pelunasan piutang. Nah, jika ada transaksi pelunasan piutang di sini, atau periman kas dari pelunasan piutang, yang pertama, kita akan catat di jurnal periman kas atau case resep jurnal. Case resep jurnal, kita masukkan atau kita catat, caranya adalah, yang pertama, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal terjadi transaksi, tanggal 26 di sini, dengan nomor bukti adalah BKM 12.6, keterangannya, kita menerima dari toko Jaya Maju. Oke, itu. Lalu kemudian, kita akan masukkan berapa nilai yang kita terima. Di sini, tanggal 26, kita menerima kas itu sebesar 27.750.000 dari pelunasan piutang. Nah, karena kita menerima uang dari pelunasan piutang, maka di sisi kredit, kita masuk ke kolom account resivable. Nilainya adalah, kita lihat bahwanya dilunasi adalah tanggal 24 November. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutang yang sebenarnya, maka kita lihat di daftar saldo piutang, karena transaksi terjadi di tanggal 24 November. Maka kita lihat di daftar saldo piutang atas nama toko Maju Jaya. Di sini kita lihat berapa nilai piutang yang dilunasi oleh customer kita. Ya, di sini kita lihat daftar saldo piutang atas nama toko Jaya Maju. Di sini nilai piutang adalah dari nilai penjualan dan nilai PPE-nya. Kalau kita lihat di sini nilainya adalah Rp25.000.000 ditambah Rp2.500.000, maka hasilnya adalah Rp27.500.000. Nah, seperti itu. Nah, karena nilai uang yang kita terima di sini sama dengan jumlah piutangnya, maka secara otomatis sorry, ternyata ini ada selisi ya. Ternyata jumlah yang kita terima itu lebih besar dari nilai piutangnya. Ternyata di sini ada denda atas sales-nya. Oke, di sini untuk mencatat adanya denda, keterlambatan membayar piutang atau pendapatan atas denda, maka denda itu akan kita catat di sisi kredit kolom order dengan akun late fees collected, yaitu kodenya Rp8.500.000. Silakan sekali lagi kalian cek untuk kode akun late fees collected atau pendapatan denda, itu kodenya adalah Rp8.500.000. Sehingga jika kita klikkan 1% dari nilai sales-nya, tadi nilai sales atau nilai piutang itu terdiri dari nilai penjualan dan PPN. Di sini tadi nilai sales-nya adalah Rp25.000.000. Ditambah dengan PPN-nya, eh, sorry, Rp27.000.000. Sorry, kita lacak di sini. Coba biar tidak salah. Di sini 1% dari nilai sales. Kita lihat sales-nya di sini. Oke, toko Jaya Maju. Ternyata sales-nya adalah Rp25.000.000. Nilai sales-nya. Jika dikali-kali 1%, karena 1% tadi ketentuannya dari nilai sales atau nilai penjualannya, maka didapat nilai di sini adalah Rp250.000. Itu nilai dendanya. Nah, jika ini kita hitung, nilai denda ini Rp250.000.000 ditambah dengan Rp27.500.000, maka hasilnya sama dengan nilai yang kita terima, yaitu Rp27.750.000. Oke, itu adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang dengan denda. Tadi dokumen nomor 24, yang ini. Oke, itu yang pertama. Jika ada penerimaan kas dari pelunasan piutang. Yang kedua, munculnya piutang yang dilunasi ini, dia itu Rp27.500.000. Ini akan kita posting di buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang. Atas nama di sini adalah Toko Jaya Maju. Berarti Toko Jaya Maju berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya. Terjadi tanggal 26. Keterangannya adalah case resep jurnal. Karena kita mau mencatat atau memindahkan atau memposting tadi munculnya piutang yang ada di case resep jurnal ke buku besar pembantu piutang ini. Dengan ref-nya CRG. Lalu karena tadi di jurnal penerimaan kas piutang itu muncul di sisi kredit, maka di buku besar pembantu piutang, ini yang kita masukkan di sisi sebelah kredit. Yaitu Rp27.500.000. Lalu setelah itu baru kita perhitungan dengan kolom saldo atau balance. Sebelumnya ada saldo piutang Rp27.500.000. Tanggal 26 ini dilunasi. Dengan nilai sama piutangnya jumlahnya Rp27.500.000. Oke, debit ketemu kredit. Maka ini kita kurangkan. Hasilnya adalah lunas atau nol. Sehingga per tanggal 26 piutang atas nama Toko Jaya Maju itu dianggap lunas. Oke, seperti itu jika ada transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 25. Oke, di sini ada voucher ya. Kita tahu bahwa voucher itu adalah bukti pengeluang kas yang dilakukan oleh kas kecil atau PTCAS. Maka adanya voucher, ini akan kita catat di jurnal PTCAS. PTCAS Jurnal. Nah, cara pencatatannya adalah kita masukkan dulu tanggal transaksinya. Di sini terjadi tanggal 26, masih tanggal 26 dengan kode transaksinya atau dengan nomornya adalah V12-5. Keterangannya di sini karena adanya perbaikan toko, ini dianggap sebagai beban operasional atau order operating expense. Maka deskripsinya pun kita masukkan sebagai perbaikan atap toko. Lalu, karena pengeluang kas, maka kita masuk dari sisi sebelah kredit. Di sini kita mengeluangkan kas sebesar Rp900.000, yaitu digunakan untuk perbaikan atap toko yang di sini dimasukkan sebagai kategori order operating expense. Maka, untuk di sisi debitnya, akunnya kita gunakan order operating expense dengan kode akun, yaitu 6-2000, nilainya sama dengan jumlah PTCAS yang kita keluarkan, yaitu Rp900.000. Seperti itu untuk dokumen nomor 25. Oke, baik. Saya rasa karena begitu panjang durasi, untuk dokumen nomor 26 sampai dengan nomor 30, ini akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.